Menteri BUMN, Erick Thohir merespon soal kabar bahwa namanya masuk Bursa Cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei. Erick mengaku mengapresiasi namun ia juga merasa menjadi beban, menurutnya, hal itu menandakan harus bekerja lebih baik sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI. Respons tersebut diungkapkan Erick setelah rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 20 September 2023. Di situ Erick menyebut, menurutnya angka survei Bursa Cawapres tak lepas dari hasil kerjanya yang baik di BUMN dan PSSI. Adapun, hasil survei itu juga mendorong untuk bekerja lebih baik. Lebih lanjut, terkait namanya yang diusulkan menjadi Cawapres Prabowo, Erick mengatakan tidak mengetahuinya. Menurutnya, pembicaraan masalah Cawapres dilakukan Partai Politik dan Koalisi Parpol. Sebagai informasi, berdasarkan survei Lembaga Indikator Politik Indonesia pada Juni lalu, Erick Thohir berada di urutan pertama Cawapres dengan angka 22,8 persen. Erick unggul dari Ridwan Kamil yang memperoleh 21 persen, dan Sandiaga Uno 17,5 persen. Adapun, Erick juga unggul dalam kelompok pemilih muda, yakni Gen Z dan Milenial.